Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Tarekat atau tasawuf dimana tarekat ini bagian dari pengamalan ilmu tasawuf Tasawuf ini menurut kita ahlus sunnah wal jamaah Orang belajar ilmu tasawuf dan menjalankan ilmu tasawuf itu hukumnya wajib Mengapa wajib tanpa tasawuf keislaman seseorang tidak akan sempurna Mengapa tidak akan sempurna dalam hadith riwayat Imam Muslim Dari Sayyidina Omar bin Al-Khattab r.a yang dikenal dengan hadith Jibril Ada empat pertanyaan waktu itu yang diajukan oleh Malaikat Jibril Kepada Rasulullah s.a.w Pertama Jibril bertanya mahl islam, islam itu apa? Lalu dijawab oleh Rasulullah dengan rukun-rukun islam Lalu Malaikat Jibril bertanya lagi mahl iman, kalau iman itu apa? Dijawab lagi dengan rukun-rukun iman yang adanya enam Lalu pertanyaan ketiga mal ihsan, ihsan itu apa? Jadi setelah ada islam, ada iman ditanya lagi tentang ihsan Rasulullah menjawab An ta'budallahaka anna katara Fa'in lam takun tarah fa'in nabuyarab Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya Kalau kamu tidak bisa membayangkan seakan-akan kamu melihatnya Maka kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu Nah, artinya apa? Ihsan ini memang satu bagian dari tiga pilar di dalam agama Yang saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain Orang ini kalau yang diamalkan hanya islam saja, syariat saja Tanpa ilmu tasawuf Ia bisa-bisa menjadi orang fasid Dan bisa-bisa tidak khusyuk ibadahnya Sama juga orang tasawuf saja tanpa syariat Ia bisa menjadi zendek, bisa menjadi monafik Bisa rusak Karenanya kata para ulama ketiga-tiganya Antara islam, iman, ihsan ini harus menyatu Nah, kajian tentang islam ini Biasanya kajian tentang islam, hukum-hukum syariat Ini biasanya diperankan oleh para ulama ahli fikir Para ulama fuqaha Para ulama fuqaha ahlinya di dalam gini Di dalam masalah syariah atau ilmu fikir Di dalam fikir, kita umat islam di Indonesia Sudah barang tentu mengikuti mazhabnya imam asyafiq Kemudian, kajian di dalam masalah keimanan Ini menjadi fokus kajian para ulama ilmu akidah Di dalam akidah, kita mengikuti mazhabnya imam abul hassan al-asyari Ahlus sunnah wal yamah di Indonesia Nah, kajian di dalam ihsan Kajian di dalam ihsan Ini menjadi fokus perhatiannya para ulama tasawuf Para ulama akhlaq Dan mereka rata-rata para ulama tasawuf Kemudian, kita di negeri kita tasawufnya bermacam-macam Tarekatnya bermacam-macam Kalau di dalam ilmu tasawuf Kita ini, ahlus sunnah sepakat Malahatnya imam junid al-maghdadi Karenanya, kata imam tajuddin ibnu subiki Dan sesungguhnya, tarekat tasawufnya imam junid al-maghdadi Adalah tarekat atau jalan yang tegak dan lurus Itu imam junid Dan di dalam tasawuf ini memang Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti mazhabnya imam junid Karenanya imam junid Di dalam kitab-kitab tasawuf Diberi gelar Syaihut ta'ifah as-sufiyah Tuan guru golongan sufi Karena malahat tasawuf merujuk kepada beliau Sementara tarekatnya Tarekat kita Tarekat tasawuf di negeri kita di Indonesia Ini bermacam-macam Kalau orang-orang riau Medan, Padang, dan Aceh Ini biasanya tarekatnya Halidiyah Naqshabandiyah Atau naqshabandiyah Halidiyah Biasanya seperti itu Nah, artinya apa? Kembali kepada yang tadi Tasawuf ini Tasawuf ini memang hukumnya wajib Karena tanpa tasawuf Keislaman kita tidak sempurna Islam itu terdiri dari tiga pilar Ada Islam, ada Iman, ada Ihsan Tasawuf ini fokus Mengkaji persoalan Ihsan di dalam agama Kalau mengatakan ilmu tasawuf ini bukan Islam Ya berarti ini perlu ngaji, perlu belajar Tasawuf itu Ihsan, bagian dari Ihsan Ini yang pertama Yang kedua Mengapa belajar ilmu tasawuf itu wajib? Ilmu Ihsan, ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati Para ulama' sufi, ini para ulama' yang fokus membersihkan hati Selain memang kitab-kitab mereka, kajian kitab-kitab mereka itu untuk membersihkan hati Para ulama' sufi, para mursyid tari, ini juga dokter hati Mereka ini bukan hanya wajana, tapi praktek Praktek sebenarnya Ini para ulama' sufi Dan membersihkan hati itu hukumnya wajib saudara Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Benar-benar beruntung Orang yang menyucikan hatinya Maksudnya menyucikan hati apa? Menyucikan hati dari penyakit-penyakit hati Dari penyakit ria Dari penyakit ujung Dari penyakit sombong Dari penyakit hasud Dari penyakit dendam Dari penyakit suuzon Kemudian apa? Ya penyakit-penyakit yang lain Berbagai penyakit Dan ini para ulama' sufi memang yang ahli seperti ini Dan para ulama' sufi Dalam mengobati hati Mengobati hatinya seseorang Ini tidak hanya melalui kitab Pakai wacana Tetapi memang praktek langsung Itadiriyaw ini kan rata-rata tarekatnya Khalidiyah Naqshabandiyah Mengapa Khalidiyah Naqshabandiyah? Karena ikut tarekat Naqshabandiyah Melalui jabang Khalidiyah Khalidiyah ini manfub nisbat kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Mutakallim Al-Sufi Maulana Khalid bin Hussein Al-Baghdadi Al-Naqshabandiyah Maulana Khalid ini asalnya Seorang ulama' ahli fiqih Ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadith Dan ahli deban Sebelum beliau memasuki suluk Torekot Naqshabandiyah Memang ahli fiqih Dan dimana Maulana Khalid itu tinggal Pasti beliau paling menonjol Paling alim memang Dan orangnya awalnya perokok Maulana Khalid ini rokoan orangnya Suatu ketika Ketika berkumpul dengan para ulama' Sampai di satu daerah Berkumpul dengan banyak ulama' Beliau rokoan Akhirnya oleh orang-orang Dibilang ini haram Haram Beliau diam aja Setelah itu Biasanya dulu ya Pada masa-masa kemajuan Islam Kalau ada ulama' datang Itu diajak debat Dites Maulana Khalid Debat dengan mereka Sampai akhirnya Perdebatan merembet Sampai kepada persoalan Rokok Setelah debat soal rokok Ternyata Maulana Khalid menang Rokok itu halal Gak haram Setelah beliau mengatakan Rokok halal Dan tidak haram Sejak itu beliau berhenti merokok Mengapa beliau berhenti merokok Saya ini dari dulu merokok Ingin tahu Ingin menyampaikan sama kalian Rokok itu gak haram Kamu jangan mengharamkan barang halal Dan sekarang Saya berhenti merokok Bukan karena kalah debat dengan kamu Saya memang ingin berhenti Dan saya menang Kalau rokok itu halal Akhirnya beliau gak merokok Itu Maulana Khalid Jadi memang ahli fiqih betul Maulana Khalid Al-Baghdadi ini Kemudian lama-lama Menunaikan ibadah haji Sampai di Mekah Al-Mukarramah Berjumpa dengan seorang Ulama' Yaman Ulama' Yaman ini Kan terkenal Ulama' Sufi Biasanya kalau ada Rombongan ulama' Dari Yaman Datang ke negeri kita Ke Indonesia Yang menunjol itu Kanta sowuhnya Seperti Habib Umar Al-Marhum Habib Abu Bakar Al-Ajani Atau Habib-Habib yang lain Sufi Setelah berjumpa Dengan ulama' Yaman Beliau minta nasihat Guru Tuan Guru Buya Nasihati saya Gimana agar saya ini Menjadi orang yang Wusul pada Allah Kata ulama' Yaman ini Kamu jangan gampang Salah sangka Sama orang Jangan gampang Suhuzon Hati kamu dijaga Itu saja Siap Akhirnya pas hari Jumat Hari Jumat Karena beliau Ingin mendapat Kalau berangkat Jumat ke masjid Itu berangkat Pagi-pagi sekali Kan pulangnya Bawa ontah Ontah yang besar Beliau ke masjidil haram Berangkatnya Pagi-pagi sekali Duduk di depan Ka'bah Lalu membaca Kitab Dala Idul Khairan Kitab Salawat Nah Ketika beliau Khusyuk Membaca Salawat Dala Idul Khairan Tiba-tiba Ada seorang Laki-laki Bersandar Ke Ka'bah Membelakangi Ka'bah Yang lain Di depannya Baca Salawat Baca Quran Ini malah bersandar-sandar Di Ka'bah Membelakangi Akhirnya terbersih Dalam hati Maulana Khalid Ini gak sopan Gak sopan Sudah bersandar Ke Ka'bah Orangnya Sandar ke Ka'bah Di depannya Orang ibadah semua Begitu hatinya Maulana Khalid Terbersih Begitu Ternyata Yang bersandar Ke Ka'bah Itu orangnya Waliullah Langsung Nunjuk-nunjuk Maulana Khalid Hei Kamu jangan Su'uzon Sama saya Saya ini Orang mu'min Orang mu'min Itu lebih mulia Daripada Ka'bah Di hadapan Allah Lebih mulia Saya sebagai Mu'min Daripada Ka'bah Gak apa-apa Saya bersandar Kamu kemarin Sudah Nasihati Sama ulama Yaman Jangan su'uzon Masih su'uzon Lagi kamu ini Loh Terkejut Maulana Khalid Nah Ini artinya apa Orang sufi itu Saudara Mengobati orang Tidak hanya Menggunakan teori Tapi praktek Memang Memang dokternya hati Itu ulama' sufi Dan hanya sufi Yang bisa Seperti itu Akhirnya Maulana Khalid Minta maaf Pada beliau Saya minta maaf Guru Saya minta maaf Minta maaf Saya minta maaf Saya khilaf Minta maaf Dari kemarin Sudah ingin Enggak su'uzon Enggak malah su'uzon lagi Iya jangan diulangi Doakan saya Nah Akhirnya ditunjukkan oleh beliau Oleh laki-laki yang Majzuh itu Laki-laki yang Waliullah Kamu ini Futuhnya kamu Kamu dapat Futuh dari Allah Artinya Keterbukaan hati Untuk usul Kepada Allah Tapi futuhnya Kamu bukan disini Kamu gak dapat Guru disini Dimana guru Kamu ke India Akhirnya beliau Maulana Khalid Al-Baghdadi Berangkat ke India Menjadi Pengikut Tarekat Naksaban Nah ini Artinya apa Ulama sufi ini Saudara Memang Para ulama sufi Ini para ulama Yang fokus Dalam Kajian Ilmu Tasawuf Dan ilmu Tasawuf Para ulama sufi ini Untuk Membersihkan Hati Para ulama sufi Dalam Membersihkan Hati Tidak hanya Sekedar Teori saja Tetapi Bagaimana Mereka Juga Praktik Praktik Langsung Dengan melihat Itu tahu Apa penyakit Hati Muridnya Penyakit Hati Orang Yang ada Di depannya Itu tahu Langsung Diobati Itu para ulama sufi Dan Mengobati Hati Dari penyakit Itu Hukumnya Wajib Karena Yang beruntung Di dalam Al-Quran Benar-benar Beruntung Orang yang Menyucikan Hatinya Kalau hatinya Enggak suci Enggak beruntung Saudara Walaupun Rajin Beribadah Banyak Orang Rajin Beribadah Sementara Di sampingnya Tidur-tiduran Yang tidur-tiduran Itu yang Diterima oleh Allah Yang beribadah Enggak diterima Mengapa Yang beribadah Hatinya Tidak bersih Ini Bukan berarti Apa namanya Mengajak kita Tidur-tidur Enggak Karena Banyak berfikir Kepada Allah Itu sangat Berpengaruh Untuk Membersihkan Hati Kadang-kadang Orang-orang Di luar Ahlu sunnah Waliamah Rajin Rajin Ibadahnya Tapi Hatinya Kotor Rajin Ke masjid Hatinya Kotor Karenanya Gak bisa Diterima oleh Allah Dan ini Ulama Sufi Yang seperti Itu Karenanya Islam Di negeri Di negeri kita Tersebar Luas Mengapa Penyebaran Islam Di negeri kita Ini Sangat Sukses Penyebaran Islam Di negeri kita Ini Memang Melalui Para Ulama Sufi Para Ulama Sufi Ini Memang Ya Selain Mereka Ahli Riabah Ahli Wirid Ahli Berdoa Orang-orang Sufi Itu Rata-rata Ikhlas Karena Hatinya Bersih Bermudal Keikhlasan Itu Mereka Para Pendahulu Kita Leluhur Kita Para Ulama Sufi Dulu Ini Berhasil Mengislamkan Bangsa Indonesia Sampai Pada 90% Coba Setelah Mayoritas Bangsa Kita Ini Islam Tidak Dijajah Oleh Portugis Gak Dijajah Oleh Belanda Mungkin Asia Tenggara Ini Muslim Semua Saudara Karena Setelah Tinggal Sedikit Tinggal Beberapa Persen Penjajah Datang Ke Negeri Kita Dan Itu Takdir Dari Allah Walaupun Harus Kita Lawan Akhirnya Sisa-sisa Bangsa Kita Yang Tidak Sempat Diislamkan Malah Dikristankan Oleh Orang Orang Belanda Orang Portugis Dan Orang Orang Tara Ini Islamnya Bangsa Kita Ini Dari Para Ulama Sufi Karena Para Ulama Sufi Itu Memang Pejuang Dan Orangnya Ikhlas Dan Bukan Hanya Di Negeri Kita Bahkan Di Negeri Yang Lain Seperti Di Afrika Di Afrika Itu Islam Juga Disebarkan Oleh Para Ulama Sufi Para Ulama Sufi Ini Menyebarkan Islam Itu Gampang Cukup Modal Keikhlasan Perjuangannya Karena Bermodalkan Ikhlas Gampang Diterima Oleh Masyarakat Ini Yang Kedua Jadi Bahwa Mengikuti Ajaran Tasawuf Itu Wajib Karena Ajaran Tasawuf Itu Adalah Ajaran Untuk Membersihkan Hati Sedangkan Membersihkan Penyakit Hati Itu Hukumnya Wajib Kemudian Yang Ketiga Tarikat Sufi Mengikut Tarikat Atau Sufi Mengapa Diwajibkan Oleh Para Ulama Orang Yang Ikut Tasawuf Itu Rajin Berzikir Dan Rajin Berzikir Itu Memang Perintah Al-Quran Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayyuh Allazina Aman Udhkur Allah Zikron Khasira Hay Orang Orang Yang Beriman Berzikirlah Kalian Kepada Allah Sebanyak Banyaknya Dan Orang Yang Paling Rajin Berzikir Itu Ulama Sufi Para Sufi Gak Pernah Berhenti Berzikir Kalau Tarekat Naqshabandiyah Ini Zikirnya Mengutamakan Zikir Khofi Zikir Sembunyi Sembunyi Mengapa Sembunyi Sembunyi Agar Dalam Aktifitas Apapun Tetap Selalu Berzikir Tujuannya Itu Dalam Aktifitas Apapun Dan Itu Memang Lebih Afdal Zikir Khofi Lebih Afdal Daripada Zikir Jahat Ini Tarekat Naqshabandiyah Dan Memang Yang Rajin Dan Istiqomah Melakukan Zikir Ini Orang-orang Sufi Di luar Sufi Gak Bisa Seperti Itu Nah Orang-orang Yang Gak Suka Zikir Ini Membitahkan Orang Yang Zikir Ini Salah Alamat Namanya Sekarang Ini Untuk Membitahkan Orang Yang Melakukan Kemaksiatan Gak Kurang Karena Sekarang Ini Karaukian Ramai Dangdudan Ramai Kupul Ramai Yang Maksiat Maksiat Ramai Kok Yang Berzikir Yang Dimitahkan Ini Namanya Salah Alamat Orang Yang Berzikir Ikut Tarekat Sufi Itu Sama Sekali Tidak Bidah Zikir Apapun Yang Mereka Lakukan Gak Ada Yang Bidah Sama Sekali Saudara Itu Semuanya Memang Benar-benar Ajaran Islam Mengapa Benar-benar Ajaran Islam Perintah Zikir Di Dalam Al-Quran Ini Beda Dengan Perintah Perintah Yang Lain Kalau Perintah Perintah Yang Lain Misalnya Sholat Sholat Itu Ada Aturannya Melanggar Aturan Sholat Itu Bukan Dapat Pahala Tapi Dosa Misalnya Habis Sholat Subuh Lalu Sholat Sunnah Kan Gak Boleh Sholat Sunnah Habis Sholat Subuh Ya Haram Dapat Dosa Atau Misalnya Sholat Mestinya Dua Rokaat Ditambah Satu Rokaat Kok Tiga Rokaat Nanggung Dua Rokaat Biar Tak Kasih Satu Rokaat Lagi Sholat Subuh Haram Malah Itu Kalau Sholat Puasa Juga Begitu Puasa Itu Ada Aturan Aturannya Misalnya Hari Tashrik Hari Raya Gak Boleh Puasa Kalau Dilanggar Bukan Dapat Pahala Tapi Dapat Dosa Kalau Zikir Ini Beda Zikir Ini Memang Termasuk Perintah Ibadah Paling Bebas Apapun Kita Zikir Itu Gak Apa Kalau Zikir Itu Karena Perintah Bebas Memang Jangan Dibitahkan Zikir Ini Mau Bersama Sama Mau Sendiri Sendiri Mau Teriak Teriak Mau Pakai Suara Keras Pakai Suara Pelan Terserah Mau Sambil Berdiri Gak Apa Zikir Yang Penting Berzikir Karena Zikir Ini Memang Zikir Ini Memang Aturannya Tidak Ketat Seperti Perintah Ibadah Ibadah Yang Lain Ini Zikir Beda Dengan Yang Lain Nah Ini Mengapa Apa Rahasianya Sebenarnya Saudara Ada Kelompok Karena Ini Perlu Diterangkan Sebagian Kelompok Yaitu Salafi Wahabi Kadang Membitahkan Jemaah Torito Karena Kalau Berzikir Sambil Goyang Goyang Loh Goyang Goyang Itu Kalau Zikir Gak Apa Yang Gak Boleh Itu Kalau Goyang Goyang Itu Nyanyi Dangdun Itu Gak Boleh Memang Kalau Zikir Memang Diperintahkan Walaupun Sambil Goyang Goyang Karena Dalam Hadis Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Aksiru Zikrallah Hatta Yakulu Innaka Mejenuh Perbanyak Kamu Berzikir Pada Allah Sampai Orang Orang Bilang Atau Orang Munafek Bilang Bahwa Kamu Orang Gila Berzikir Ini Memang Diperintahkan Sebanyak Banyaknya Dari Banyaknya Zikir Sampai Sampai Kita Dianggap Gila Orang Itu Kalau Baca Zikir Biasa Biasa Misalnya Pegang Tas Behajar Gak Dianggap Gila Sama Orang Tapi Kalau Sampai Goyang Goyang Baru Dianggap Gila Jadi Gak Apa-apa Zikir Goyang Goyang Itu Yang penting Goyangnya Zikir Ini Disalahkan Oleh Ini Oleh Kelompok Rahasianya Yang Perlu Kita Tahu Mengapa Kelompok Ini Membitahkan Tariqah Memerangi Tariqah Tasawuf Orang Salafi Wahabi Ini Sebenarnya Agenda Barat Agenda Orang-orang Kafir Dari Barat Agendanya Bagaimana Orang Barat Itu Tahu Bahwa Yang Berperan Besar Dalam Penyebaran Islam Itu Para Jamaah Tariqah Orang-orang Pengikut Tareqah Karena Orang-orang Pengikut Tareqah Ini Yang Berperan Dalam Penyebaran Islam Maka Bagaimana Tareqah Ini Agar Dihancurkan Menghancurkannya Bagaimana Harus Melalui Orang-orang Islam Sendiri Maka Dibuatlah Oleh Mereka Yang Namanya Aliran Salafi Wahabi Salafi Wahabi Ini Memang Terindikasi Itu Memang Buatan Orientalis Dari Inggris Ada Seorang Misionaris Orientalis Misionaris Dia Hafal Quran Pandai Bahasa Arab Ya Mungkin Orangnya Ada Ilmu Dalam Ilmu Agama Namanya Mister Hamper Melakukan Sepionase Penyamaran Ke Jazira Arab Lalu Dia Berhasil Mempengaruhi Pendiri Wahabi Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Salah Satu Programnya Karena Yang Berhasil Mengalahkan Barat Eropa Waktu itu Pada Masa Kesultanan Usmani Di Turki Tentaranya Sultan Usmani Di Turki Ini Kan Pengikut Tarekat Memang Tarekat Karena Burunya Sultan Muhammad Al-Fadih Syekh Al-Koh Syamsuddin Itu Memang Mursyid Tarikah Akhirnya Tentaranya Pengikut Tarekat Untuk Perang Kemana Mana Akhirnya Apa Islam Ini Dihancurkan Melalui Tarekat Tasawuf Caranya Bagaimana Ya Dibitahkan Memang Dibitahkan Tasawuf Karena Tarekat Tasawuf Ini Yang Pengaruhnya Besar Penyebaran Islam Kemana Mana Memerangi Orang Orang Kafir Dimana Mana Orang Orang Tasawuf Memang Makanya Dihancurkan Ya Dibilanglah Tasawuf Ini Katanya Ajaran Dari Luar Islam Gak Betul Itu Tasawuf Ini Murni Ajaran Islam Bukan Dari Luar Islam Kalau Bilang Tasawuf Dari Luar Ajaran Islam Gak Betul Kita Yang Ada Di Pondok Pondok Yang Ada Di Dayah Kalau Di Aceh Kalau Di Medan Di Sumbar Di Riau Mungkin Ada Di Pondok Coba Baca Kitab Tasawuf Imam Ghazali Itu Setiap Menjelaskan Poin Poin Dalam Ajaran Tasawuf Untuk Membersihkan Hati Selalu Yang Disampaikan Kala Kala Ta'ala Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Ulama Salaf Kala Abu Bakar Kala Umar Kala Uthman Kala Ali Kala Abu Zar Nanti Ulama Ulama Salaf Misalnya Kala Sa'id Ibn Jubair Kala Ikrimah Kala Mujahid Kala Sufyan Athawri Kala Sufyan Bin Oyayna Itu Rujukannya Ulama Salaf Semua Al-Quran Hadis Sohabat Ulama Salaf Memang Dari sana Gak pernah Ulama Tasawuf Itu Misalnya Mengambil Rujukan Dalam Kitab Weda Karangannya Agama Hindu Gak ada Begitu Dalam Kitabnya Orang Buddha Diterangkan Begini Gak ada Dari Al-Quran Hadis Jadi Memang Tasawuf Ini Murni Dari Al-Quran Hadis Murni Dari Ajaran Islam Gak Betul Kalau Dibilang Ajaran Tasawuf Itu Dari Luar Ajaran Islam Gak Betul Gak Betul Nah Karena Ini Karena Orang-orang Tarekat Sufi Para Pengikut Sufi Ini Yang Berjasa Besar Penyebaran Islam Tarekat Sufi Ini Yang Diprogramkan Oleh Barat Untuk Dihancurkan Pertama Kali Ada Ulama Wahabi Di Saudi Arabia Menulis Kitab Berjudul Abidu Aturuk As-Sufiyah Qabla Antubidu Al-Yahudiyah Hancurkan Tarekat Tarekat Sufi Sebelum Kalian Menghancurkan Orang-orang Yahudi Mengapa Fa'inna Turuk As-Sufiyah Lugbul Yahudi Karena Tarekat Sufi Itu Adalah Intisari Ajaran Yahudi Di Fitnah Saudara Kita Kita Ini Dibilangnya Intisari Ajaran Yahudi Padahal Yang Ajarannya Mirip Ajaran Yahudi Itu Ajaran Wahabi Kalau Ajaran Kita Ini Ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita Ini Yang Sering Dikritik Apa Di Antaranya Dalam Tarekat Di Dalam Tarekat Ini Biasanya Ada Zikir Bersama Zikir Bersama Ini Memang Ajaran Islam Itu Ajaran Al-Quran Mengapa Ajaran Al-Quran Di Dalam Al-Quran Perintah Berzikir Perintah Beribadah Dan Doa Doa Yang Dicontohkan Dalam Al-Quran Itu Spiritnya Memang Kebersamaan Pakai Buamir Jamaah Selain Pakai Buamir Jamaah Doa Doa Di Dalam Al-Quran Spiritnya Bersama Misalnya Ketika Kita Sholat Yang Kita Baca Surat Al-Fatihah Dalam Surat Al-Fatihah Itu Ayat Berikutnya Iyakana Buduh Waiyakana Stain Hanya Kepadamu Kami Beribadah Disini Menggunakan Kata Kami Mengapa Kami Oh Ini Berarti Ibadah Itu Spiritnya Bersama Sama Atau Orang Yang Lain Dibawa Disini Waiyakana Stain Dan Hanya Kepadamu Kami Memohon Pertolongan Tunjukkan Kami Ke Jalan Yang Lurus Mengapa Disini Kami Kembalinya Kemana Kami Ini Kata Para Ulama Kembalinya Kepadamu Takalim Orang Yang Membaca Dan Umat Islam Yang Lain Artinya Apa Spirit Kita Di Dalam Ibadah Itu Memang Berjamaah Dan Ini Yang Diamalkan Di Dalam Tarikat Tasuruf Yang Namanya Rabitah Sinergi Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Dan Doa Doa Di Dalam Al-Quran Spiritnya Juga Bersama Sama Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawwakina Azab Benar Mengapa Pakai Rabbana Atina Wahai Tuhan Kami Berikanlah Pada Kami Kenapa Bukan Rabbi Rabbi Atini Wahai Tuhanku Berikan Kepada Aku Mengapa Pada Kami Karena Setiap Kita Berdoa Spiritnya Untuk Diri Sendiri Dan Umat Islam Yang Lain Dan Keluarga Kita Orang Orang Yang Kita Cintai Makanya Setiap Kita Ini Sholat Membaca Ihdinas Syirat Al-Mustaqim Tunjukkan Kami Ke Jalan Yang Lurus Hadirkan Dalam Hati Kita Semua Orang Orang Yang Kita Cintai Mungkin Ada Anak Kita Kurang Rajin Saudara Kita Jamaah Kita Kurang Rajin Hadirkan Dalam Kekam 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 Agar Hidayah Nanti Memancar Pada Mereka Ini Memang Jamaah Spirit Di Dalam Al-Quran Karen Di Dalam Al-Quran Zikir Ini Berjamaah Kemudian Doa Bersama Sama Kita Ini Doanya Bersama Sama Mengaminkan Doanya Orang Lain Mengapa Doa Bersama Sama Doa Bersama Ini Juga Dianjurkan Kalau Orang Salafi Wahabi Gak Ada Doa Bersama Gak Ada Kalau Mereka Ngumpul Ngumpul Ya Kadang Kadang Ada Tapi Kebanyakan Membitahkan Salafi Wahabi Ini Banyak Yang Membitahkan Kalau Mereka Kalau Ngumpul Begitu Doa Bersama Gak Mau Angkat Tangan Dan Mulutnya Pelit Gak Mau Baca Amin Bilang Amin Aja Gak Mau Mengapa Gak Mau Ya Karena Gak Tahu Sebenarnya Saudara Orang Orang Di Luar Ahlus Sunnah Yang Tidak Ikut Tarekat Yang Gak Ikut Torekot Itu Membitahkan Bukan Karena Pandai Mereka Karena Gak Tahu Kalau Yang Ikut Jamah Tarekat Ikut Ahlus Sunnah Itu Dasarnya Ilmu Mengapa Di Dalam Tarekat Tasawuf Ada Doa Bersama Pesan Rasulullah Dalam Hadis Sahih Tidaklah Berkumpul Orang Orang Muslim Lalu Sebagian Berdoa Dan Yang Lainnya Membaca Amin Kecuali Allah Mengabulkan Doa Mereka Artinya Apa Doa Bersama Itu Termasuk Cara Doa Kita Cepat Dikabulkan Berarti Doa Bersama Hukumnya Sunnah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Keluar Dari Rumahnya Ada Sohabat Berdoa Rasulullah Baca Amin Berarti Mengaminkan Doanya Orang Lain Itu Termasuk Sunnah Orang Salafi Wahabi Tidak Mau Mengaminkan Doanya Orang Lain Kadang Mereka Solat Subuh Bermakmum Sama Imam Kita Imam Baca Punut Dia Pelit Tidak Mau Angkat Tangan Tidak Mau Baca Amin Mereka Ini Walaupun Jadi Makmum Buruk Sekali Saudara Karena Gak Ikut Sama Imam Jamah Di Kanan Kirinya Yang Gak Khusyuk Menjadi Jengkel Siapa Ini Angkat Tangan Gak Baca Amin Salah Gak Khusyuk Gak Tau Mang Merusak Suasana Dan Kemudian Yang Diamalkan Oleh Ulama Sufi Doa Bersama Sangat Istimewa Istimewanya Dimana Doa Bersama Mengaminkan Doanya Orang Lain Ini Termasuk Khosho'is Termasuk Keistimewaan Umat Is Dalam Hadith Riwayat Imam Bukhari Dalam Al-Adabul Mufrat Orang Yahudi Tidak Hasud Kepada Kalian Seperti Rasa Hasud Mereka Yang Memuncak Pada Kalian Karena Dua Perkara Ada Dua Perkara Milik Kita Yang Membuat Orang Yahudi Sangat Hasud Apa Yang Pertama Ucapan Salam Kita Ini Berjumpa Dengan Kawan Assalamualaikum Sebelum Memulai Ceramah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Coba Kita Tidak Ada Assalamualaikum Kira-kira Gimana Cara Memulai Kan Tidak Bisa Yang Paling Enak Assalamualaikum Memang Orang Yahudi Tidak Punya Saudara Seperti Itu Tidak Punya Ini Yang Pertama Yang Kedua Yang Membuat Mereka Iri Selain Ucapan Salam At-Takmin Ucapan Amin Amin Ini Artinya Apa Mengaminkan Doanya Orang Lain Artinya Doa Bersama Mengaminkan Doanya Orang Lain Ini Termasuk Khoswahis Keistimewaan Umat Islam Umat Islam Dan Ini Yang Menjalankan Adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Terutama Para Pengikut Tarikat Sufi Doa Bersama Nah Orang-orang Wahabi Tidak Mau Doa Bersama Berarti Kalau Begitu Mereka Ikut Sunnah Yahudi Mengapa Karena Yahudi Tidak Punya Seperti Itu Itu Milik Kita Mereka Tidak Mau Baca Amin Ini Yang Diamalkan Oleh Tarikat Sufi Artinya Amalan Tarikat Sufi Ini Memang Paling Top Dalam Islam Karenanya Kata Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Ini Awalnya Ahli Fikih Ahli Ilmu Kalam Ahli Usul Fikih Ahli Debat Orang Ini Kalau Debat Dengan Imam Ghazali Harus Siap Kalah Karena Hebat Memang Orang Sangat Rasional Lama-lama Bagaimana Lama-lama Setelah Beliau Ini Mencapai Puncak Karir Menjadi Ulama Paling Terkenal Paling Hebat Di Iraq Waktu itu Di kota Baghdad Akhirnya Beliau Mikir-mikir Kira-kira Yang saya Peroleh Ini Bisa Enggak Membawa Saya Selamat Di akhirat Mikir Itu Setelah Berfikir Itu Akhirnya Apa Beliau Akhirnya Menjalankan Tarikat Tasogluf Jadi Memang Orang Yang Alim Itu Yang Rasional Lama-lama Kembalinya Tidak Rasional Biasanya Mengapa Tidak Rasional Ya Bukan Tidak Rasional Artinya Kembali Kepada Ajaran Tasogluf Contohnya Seperti Imam Ghazali Dan Maulana Khalid Al-Baghdadi Orangnya Suka Debat Suka Bertengkar Lama-lama Enggak Puas Ikut Tasogluf Lama-lama Seperti Itu Imam Ghazali Nah Setelah Imam Ghazali Ini Menjalankan Tasogluf Menjalankan Ibadah Tasogluf Kemudian Apa Beliau Berkesimpulan Bahwa Kelompok Ulama Yang Paling Bagus Golongan Yang Paling Mulia Dan Yang Paling Baik Di Dalam Islam Adalah Golongan Tarikat Tasogluf Golongan Para Ulama Ini Kata Imam Ghazali Memang Orang Sufi Kata Beliau Karnanya Akhirnya Imam Ghazali Menyusun Kitabnya Yang monumental Fenomenal Yaitu Kitab Yang Bernama Ihya Ulumitin Tapi Ihya Ulumitin Ini Biasanya Kalau Di pondok-pondok Untuk Tingkat Tinggi Di pondok-pondok Untuk Tingkat Tinggi Kalau Tingkat Menengah Kadang-kadang Kitab Beliau Yang Dikaji Kitab Al-Arba'in Karena Di bawahnya Atau Kitab Beliau Minha Jul Amidin Minha Jul Amidin Atau Al-Arba'in Kalau Tingkat Dasar Dalam Pengamalan Tasawuf Dan Ilmu Tasawuf Biasanya Kitab Beliau Bidayatul Hidayah Jadi Setelah Bidayatul Hidayah Bidayatul Hidayah Ini Tuntunan Tasawuf Tingkat Dasar Naik Pada Tingkat Menengah Tingkat Menengah Bisa Kitab Minha Jul Amidin Bisa Kitab Al-Arba'in Fi Usul Din Setelah Tingkat Menengah Lalu Tingkat Atas Yaitu Naik Pada Kitab Yahya Ulu Middin Nah Kitab Yahya Ulu Middin Ini Perdoman Para Ulama Sufi Kajian Tasawuf Dan Kata Para Ulama Imam Al-Iraqi Seorang Ahli Hadith Mengatakan Kitab Yahya Ulu Middin Kata Beliau Min A'wami Kutubil Islam Termasuk Kitab Kitab Islam Yang Paling Agung Karena Kitab Yahya Ulum Middin Ini Pengaruhnya Luar Biasa Diserang Juga Sama Wahabi Apa Kata Wahabi Kitab Yahya Ini Banyak Hadith Mauduh Kitab Yahya Banyak Hadith Ba'ih Nya Loh Padahal Mereka Agak Pernah Belajar Kitab Yahya Coba Mereka Belajar Kitab Yahya Dengan Niat Insyaallah Akan Menjadi Penggemar Kitab Yahya Mereka Dengarnya Hanya Dari Luaran Saudara Dari Orang Orang Yang Gak Suka Sama Kitab Yahya Bagi Orang Orang Yang Suka Kitab Yahya Terutama Orang Orang Yang Penganut Tarekat Tasawuf Pasti Cinta Pada Kitab Yahya Orang Orang Yang Cinta Kesempurnaan Keislaman Dirinya Karena Tanpa Tasawuf Itu Gak Bisa Sempurna Kitab Yahya Ini Diserang Juga Oleh Mereka Apa Alasannya Katanya Banyak Hadis Do'if Nah Kalau Cuma Banyak Hadis Do'if Bukan Cuma Kitab Yahya Saudara Kitab Yahya Ini Hadis Su'ih Lebih Banyak Sebenarnya Di Kitab Yahya Yang Su'ih Lebih Banyak Daripada Yang Do'if Cuma Mereka Membesar Besarkan Karena Kitab Yahya Ulumid Din Ini Hadis Kalau Dengan Yang Diulang Ulang Sekitar 5600 Hadis Hadis Sekitar 5600 Kalau Dengan Hadis Yang Diulang Ulang Dianggap Satu Itu Sekitar 3800 Hadis Nah Sekitar 2000 Hadis Lebih Itu Hadis Su'ih Sumbernya Dari Bukhari Muslim Yang 2000 Yang 2000 Lebih Berarti Kalau 3800 Diambil 2000 Sisa Berapa 1800 Yang 1800an Itu Sumber Sumbernya Dari Abu Dawud Sunan Abi Dawud Ad-Birmidhi Ad-Sai Ibnu Majah Dan Kitab-kitab Yang Lain Kadang Dari Su'ih Ibn Hibban Su'ih Ini Yang Sisanya Kemudian Ada Juga Yang Do'if Do'if Di Dalam Tapi Yang Do'if Tidak Masalah Mengapa Tidak Masalah Karena Kebanyakan Yang Do'if Itu Masalah Targif Dan Ulama Salaf Menerima Hadis Do'if Hatta Syekh Ibn Taimiyah Menerima Hadis Do'if Kemudian Ada Juga Yang Mauduk Tapi Yang Mauduk Tidak Banyak Di Kitab Yahya Kitab Yahya Ulumit Din Ini Kalau Diteliti Dikaji Yang Mauduk Sekitar 20 Hadis 20 Hadis Dari Hadis Jumlahnya 3.800 Atau 5.600 Kan Sedikit Sangat Sedikit Coba Bandingkan Dengan Kutubus Sittah Hadis Mauduk Ada Berapa Mauduk Ada 60 60 Kecuali Sunan Nasai Yang Tidak Ada Hadis Mauduk 60 Saudara Ini Masalah Hadis Mauduk Kalau Hadis Waif Bagaimana Lebih Banyak Lagi Jangankan Kitab Yang 4 Bukhari Muslim Kata Orang Wahabi Dalam Suhaib Bukhari Muslim Menurut Ibnu Taymiyah Ibnu Qayyim Jauziyah Dan Al-Albani Gurunya Wahabi Hadis Waif Sekitar 34 Hadis Padahal Kita Tidak Percaya Bukhari Muslim Ini Menurut Kita Suhaib Semua Ternyata Wahabi Bilang Bukhari Muslim Hadis Doaif Lebih Dari 30 Hadis Nah Sebenarnya Yang gak ikut Hadis Siapa Sebenarnya Sudah Suhaib Didaif Doaifkan Artinya Apa Kita Ini Tetap Istiqamah Di dalam Tarekat Tasawuf Karena Kalau gak ikut Tarekat Ya gak bisa Membersihkan Hati Memang Tarekat Tasawuf Ini Dan Para Awliya Para Wali Allah Ini Orang-orang Yang ikut Tasawuf Ini Pak Para Awliya Allah Ada Di Tarekat Tasawuf Bukan Yang lain Nah Saya kira Ini Yang perlu Saya Sampaikan Dan